Nah ini dia yang lagi ngantri buat foto ya Sisanya tinggal segini Pokoknya jamaah duduk manis Dan itu salah satu kelebihan yang diberikan oleh umroh bareng Kang Alma Halo Sobat Fanny Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Dan di video kali ini Fanny ditemenin sama Tehada lagi Kita mau ke kantor Al-Mantur yang ada di Subang lagi Karena hari ini mau ada pasporan Pasporan jamaah yang nanti mau berangkat Terus sekalian kita mau meeting hari ini Nah kira-kira nanti kegiatan kita hari ini ngapain aja Di kantor Al-Mantur Pokoknya ikutin terus video Fanny kali ini ya Nah ini ada motor barunya Sugi nih Yang tiap hari dicuci nih Ini dua-duanya diborong ini dicucinya Langsung Ini motor kenangan ya guys By the way Berapa tahun aku dulu naik motor ini terus nih Bawa bocil-bocil Dicuci yang bersih Gi Ntar lagi mati air Langsung dua dong Ini mantap ini Langsung dua wah Kayaknya menek gaji nih Dicuci dua-duanya nih Will fix Ayo kita berangkat Ayo kita berangkat Mana ini Loset Aku yang nyetir Aku yang nyetir Aku yang nyetir ya Kita berangkat dulu ya Ya oke Sambil kita siap-siap Pokoknya ikutin terus video Fanny kali ini Nah Alhamdulillah sekarang Fanny udah sampai Di tempat pelayanan paspor Untuk Jemaah Umroh ya Dan disini udah ada teh Udah pada registrasi Langsung masuk ya data-datanya udah di dalam Ayo kita langsung masuk ke dalam aja ya Kita langsung masuk ke dalam aja Nah ini data-datanya tadi udah masuk semua kesini ya Nah untuk di Kita itu Jadi disediakan yang namanya Untuk apa namanya kan ada calon Jemaah Umroh itu yang Udah lansia Nah jadi disini tuh kita nyangisiin formulirnya Iya Nah disini Tuh lagi di sisi formulirnya Jadi untuk memudahkan ya Assalamualaikum A Assalamualaikum A Nah ini kita ada ketemu juga sama Pak Ustadz Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Ini sama saya tuh Untuk memudahkan calon Jemaah ya Hari ini jadi kita sedang pasporan Ini programnya dari Di imigrasi namanya Easy Passport Easy Passport Oh ini Paspor tuh mudah Iya bener Yang seperti dibayangkan oleh Jemaah Sulit dan terus pulak balik Harus Jadi Jemaah itu gak harus datang ke tempat imigrasi ya Kalau kita kan di Subang paling deket ke Bandung Iya Sama ke Karawang Jadi buat Jemaah sekarang gak perlu jauh-jauh ke Karawang atau ke Bandung Oh jadi Bisa langsung di kantor Di kantor Iya Masya Allah Jadi bener-bener calon Jemaah kita itu dimudahkan ya Dimudahkan banget ya Dan ini salah satunya Data-datanya kita bantu disini ya Hari ini ada 50 hari ini Untuk yang bulan Peserta pasporan Oh peserta pasporannya Ada yang bulan Dan yang bulan Sekarang bulan Oktober Yang nanti tanggal 30 perangkat Yang nanti bulan November Bulan November gitu Masya Allah Ini para jamahnya nih Para jamahnya nih Yang lagi siap-siap untuk pasporan ya Sebelah sini Untuk persiapan Registrasinya juga ya teh Registrasinya Nah untuk yang disini Untuk bagian tempat fotonya ya teh Di foto untuk di paspor Jadi kita itu Iya foto paspornya disitu Nanti kita tanya lagi Sama Pak Ustadz Disini ngapain aja Sama seperti di imigrasi atau enggak Prosesnya Iya Dan Masya Allah datang lagi juga itu Masih banyak ya Dari depak Dari depak Dari depak Insya Allah bulan Desember Dari bulan Desember Pasporannya bareng Bareng Iya biar sekalian ya Dan ini mau ditanyain Kalau misalnya disini pasporannya Sama seperti di imigrasi Atau sama aja Sama banget Bedanya Kita enggak perlu datang ke kantor imigrasi Orang imigrasinya yang datang ke sini Kita mendatangkan orang imigrasinya ke sini ya Masya Allah Masya Allah itu apalagi yang udah sepuh-sepuh ya Iya Kalau kata orang Subang itu doyok Iya Yang sudah doyok Yang sudah lansia ya Kasian banget Kan kasian kalau harus jauh-jauh Jauh-jauh Macetan dan sebagainya Iya Jadi hemat energi Hemat waktu juga Hemat waktu Iya benar Masya Allah Hari ini beti banyak banget ya Paserta pasporan ya Itu ada 50 Insya Allah Masya Allah Nah ini jamaah-jamaahnya Ada mungkin yang kita tanya Pak Ustadz nanti jamaahnya ya Yang siap aja Duduk dulu bu Masya Allah Assalamualaikum bu Salam Salam Ini kan boleh? Iya Oh Halo 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 Pak Masya Allah Hari ini bu pasporan ya bu ya Bagaimana bu Kerasaannya Sekarang Ini yang keberapa Yang keberapa kali Pertama kali Ibu dari mana Kalau aku tahu Dari Cirebon Dari Cirebon ya Dari Cirebon Nah gimana bu Kerasaannya sekarang Insya Allah Yang bulan-bulan apa? November Insya Allah Nanti disana ketemu Salah Pak Alman ya bu ya Masya Allah Gimana perasanya Umroh pertama kali Seneng Dari Allah Ini jambah doa Masya Allah Ini pertama kalinya ya Luar biasa Tanya gue Gak nyangkat Gak nyangkat Mau berangkat sekarang ya bu ya Masya Allah Saya didoahi Mudah-mudahan Ibu Lepas sehat Dilancarkan Mudahkannya bu ya Masya Allah Dan ibu Ibu gimana Bahasanya sekarang Kita kan bikin paspornya Itu gak perlu datang Ke Tantor imigrasi Tapi kita Ibu datang Langsung ke Tantor Jadi Ada kemudahan ya bu ya Luar biasa Luar biasa ya Menyambutannya Sama pelayanannya Gak nyangkat Saya juga Banyak ketemu Sama Pak Oktad Yang Benar Ikhlas Masya Allah Gak nelepon dulu Langsung ketemu Orang Allah Yang memberikan Kemudahan Masya Allah Allah Beri kemudahan Marjil Saya itu Lihat Alamat itu Dari Untuk Yang Masih Awal Masya Allah Masya Allah Masya Allah Saya seneng banget Masya Allah Mudah-mudahan Ibu dilancarkan Mudahkan nanti Disana Ibadahnya Kusuh ya Mabrut Nanti Insya Allah Amin Jadi Ibu Dari Cirebon Dari Cirebon Langsung Ya Dari Cirebon Sampai Tengah Jawa Besok Ibu mau ikut Manasik juga Apa nanti Bulan November Bulan November Ada Ada Kata-kata Bu Buat Kang Alman Buat Kang Alman Terima kasih Saya termotivasi Banget Allah Memberikan jalan Memberikan kemudahan Sama saya Sama Bapak Gemari Untuk berangkat Tekan putih Luar biasa Terima kasih Saya Ibu jadi Nonton-nonton Video Kualangan Lebih termotivasi Untuk berangkat Ya Masya Allah Udah ya Bu Dilanjut Lagi Nanti Sani Sani Mudah-mudahan Dikasih Kelancaran Hari ini Amin Amin Sihat-sihat Bu Sampai Nanti Berangkat Ya Terima kasih Ya Bu Pak Iya Oke guys Nanti Kita lanjut Lagi Nah Ini Dia Yang Lagi Ngantri Buat Foto Ya Sisanya Tinggal Segini Oh Iya Bentar Lagi Konsumsinya Ya Sambil Nunggu Ya Bu Sambil Makan Dulu Makan Siang Dulu Bapak Udah 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 Makan Dulu Pak Bu Ngobrol Dulu Sama Pak Ustad Tapi Di sebelah Mana Enaknya Cari Disini Kayaknya Sambil Liatin Yang Lagi Sibuk Sibuk Nah Ini Juga Salah Satu Kemudahannya Kita Bener-bener Dibantu Disini Ya Pak Ustad Formulir Formulir atau gimana ketika dapatkan udah dikasih fotokopiannya jadi waktu hari ini kita minta bawa aslinya yang aslinya ya karena pegawai imigrasi itu suka verifikasi tuh suka nanya yang asli ya betul di verifikasi sama nggak nih dengan fotokopiannya Oh iya bener pokoknya jamaah duduk manis dan itu salah satu kelebihan yang diberikan oleh umroh bareng Kang Alman Masya Allah jangan ragu umroh bareng Kang Alman Insya Allah kita layani dengan sepenuh hati ya Insya Allah Amin jadi bener-bener ya di situ poin-poinnya Insya Allah dipermudahkan ya ya Masya Allah kita ingin apa namanya memberikan yang terbaik ya memberikan yang terbaik memberikan servis yang semaksimal mungkin semaksimal mungkin karena mereka ini adalah tamu-tamu Allah Iya gitu jadi ketika kita layani tamu dengan baik Insya Allah kita juga kecipratan Amin Insya Allah barukah ya Pak Ustadz ya Masya Allah dan ini masih sibuk nih ini ya Masya Allah semangat Pak Ustadz 50 hari ini ya dan sebentar lagi juga udah mau selesai ya ini cepet ya cepet-cepet banget ya paling satu orang itu cuma tiga menit sama ya kalau di imigrasi kan kita belum kesana Iya ngantrinya Alhamdulillah waktunya betul ngantri pun ngantri sama sesama jamah yang mau berangkat bareng Iya kita bisa dapat chemistry Iya bener kenalan dulu sebelum berangkat itu ya Masya Allah jadi bener-bener ada kemis itu sebelum berangkat ya iya Masya Allah nanti disana tuh kita saling tolong-menolong saling tolong-menolong menjaga iya jadi enak dan nanti bulan Oktober Pak Ustadz yang ngantar atau siapa Insya Allah Insya Allah ya 30 Oktober 30 November 30 November Insya Allah dan saya sehat Amin Alman sehat Amin TV ini sama keluarga kamu juga nanti bisa ikut Amin 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 Insya Allah jadi hari ini aman posat ya aman aman Insya Allah Allah Kang Alman pokoknya Kang Alman tinggal tunggu jamaah di Mekah di Madinah iya betul urusan Indonesia biar kami yang tanggung Masya Allah Syukuran Pak Ustadz ya bener lanjutin Pak Ustadz kerjanya ya Feni mau keluar dulu terima kasih Pak Ustadz lanjutin ya Pak Ustadz ya semangat kerjanya Assalamualaikum Oke Alhamdulillah kita udah selesai ya saya nemenin para calon jamaah yang mau berangkat umroh hari ini pasporannya udah selesai tinggal beberapa aja yang masih nunggu antrian foto ya tinggal antrian foto Masya Allah tabarakallah ini dia kemudahan-kemudahan yang kita berikan yang pertama jamaah nggak perlu antri bikin paspor ke kantor imigrasi ya jamaah langsung datang aja ke kantor kita yang mendatangkan kantor imigrasinya ke kantor kita ya Masya Allah jadi jamaah hanya tinggal bawa persyaratan-persyaratan yang udah dikasih dari awal waktu daftar ya hanya bawa KTP terus KK dan persyaratan lainnya seperti akte atau ijazah atau apa tadi satu lagi buku dika ya itu pilihan Masya Allah dan Alhamdulillah disini pun sampai sini pun jamaah tinggal duduk manis aja tunggu dipanggil sama petugas imigrasi dan foto tinggal duduk manis aja udah semuanya udah diuruskan sama tim dari Umroh bersama Alman Masya Allah tabarakallah nah buat teman-teman semua yang belum gabung nih Umroh bersama Alman yang pengen tahu pengen nanya-nanya dulu atau misalnya udah berniat ingin Umroh bersama Alman silahkan aja langsung hubungi admin kami nanti Fanny cantumin di link deskripsinya dan mudah-mudahan keberangkatan bulan Oktober dan November ini di Allah berikan kemudahan lancaran diberikan kesehatan dan Kang Alman nya juga sehat disana ya amin 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 ya Allah amin oke guys segitu aja video Fanny kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua saya doakan teman-teman yang saustinya nonton channel kita semua yah keluarga Alman Mulyana Family mudah-mudahan Allah segera panggil ilmu dan suci untuk melaksanakan mandina untuk melaksanakan ibadah haji dan Umroh www.m Briana Mulyana see you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati